Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Salam Pertanian Channel Pada video kali ini kami akan berbagi Cara stek mangga agar tumbuh pendek dan cepat berbuah ya teman-teman Sebelum itu jika teman-teman ingin membeli produk overstack dari kami Lihat link pembeliannya di deskripsi di bawah ya Oke Ya jadi ini pucuk mangga Yang kami ambil dari pohon yang sudah berbuah ya teman-teman Ini jenis mangga madu Oke langsung kita ke tahap caranya Yang pertama pemilihan pucuk ya teman-teman Untuk pemilihannya usahakan cari pucuk yang tidak terlalu tua ya teman-teman Dan juga tidak terlalu mudah Jadi sedang seperti yang kami ambil ini Oke Langkah selanjutnya Daunnya kita buangin saja ya teman-teman Ya ini fungsinya untuk mengurangi penguapan Jadi kita potongin saja seperti ini Ya kita sisakan Berapa ya Tiga helai daun saja ya teman-teman Ya ini satu Ini satu lagi teman-teman Oke kita sisakan tiga helai daun Oke selanjutnya Ya selanjutnya ini bawahnya Kita Runcingkan ya teman-teman Kita runcingkan lalu kita kerat pinggir-pinggirnya Jadi kita menggunakan obat perangsang akar ya teman-teman Agar mempermudah keluarnya akar Nah jadi Kita tahu Stek mangga ini cukup sulit ya teman-teman Untuk di stek Jadi kita menggunakan obat perangsang akar Untuk membantu Pertumbuhan stek ini Oke Kita kerat ya Ya kurang lebih seperti ini ya teman-teman Nah kita bisa lihat Oke selanjutnya Sedihkan obat perangsang akarnya ini ya Sebelum itu jika teman-teman ingin membeli obat perangsang dari kami Lihat link pembeliannya Di tab deskripsi ya Oke Ya ini kita Rendam seperti ini Oke lalu kita biarkan ya Selama beberapa menit saja Oke langkah selanjutnya sediakan media tanam ya teman-teman Jadi ini media tanam yang kami gunakan Tanahnya dari hasil pembakaran atau bisa disebut skam bakar ya Untuk aquanya Aqua gelas bekas Dan jangan lupa Atasnya ini kita beri air ya Agar tanahnya lembab Jadi proses kegagalan dari stek ini sangat berpengaruh di tanahnya ya teman-teman Jadi usahakan tanahnya harus lembab Oke jadi ini kita tunggu sebentar ya teman-teman Ya jika sudah kita langsung tancapkan saya teman-teman Tancap lalu kita padatkan sedikit sedikit ya Sampai steknya tidak goyang ya Oke Ya satu lagi ya teman-teman Oke jika sudah Lalu kita tutup ya Menggunakan plastik Disini ada dua cara ya teman-teman Teman-teman bisa menggunakan penutup Ataupun tidak Jadi kami sarankan Untuk agar Menggunakan penutup saja Supaya kita tidak repot Menyiramnya pagi dan sore hari Jadi jika kita tutup seperti ini Kita tidak lagi Perlu menyiramnya ya Sampai dia tumbuh Lalu kita ikat karet ya teman-teman Oke Ya ya jika sudah kita tinggal letakkan di tempat yang teduh ya terhindar dari sinar matahari secara langsung teman-teman bisa letakkan di depan rumah ataupun di bawah pohon yang rindang oke kita tunggu biasanya 15 hari dia akan tumbuh tunas untuk hasilnya kita tunggu saja ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel salam pertanian channel pada kesempatan kali ini kami akan menunjukkan hasil dari stack mangga madu yang mana cara penyertekannya sudah kami buat kurang lebih 15 hari yang lalu ya jadi ini hasilnya ya teman-teman ada dua ya yang kita stack kemarin jadi disini dia sudah tumbuh tunas baru ya teman-teman bisa kita lihat ya dari luar sungkupnya ini sudah ada daunnya juga yang ini nah disini dia juga sudah tumbuh timbul tunas ini tapi belum berdaun ya teman-teman ada dua ini ya untuk obat perangsang akarnya kami menggunakan ini ya teman-teman jika teman-teman ingin membelinya dari kami kami ada menjualnya di marketplace shopee dan tokopedia jika teman-teman ingin membelinya link pembeliannya nanti ada di tab deskripsi video ini ya oke ya kita lanjut teman-teman untuk lebih jelas mari kita buka sungkupnya ya ya ini ya teman-teman dia sudah mulai tumbuh nah ini mari kita lihat dia sudah tumbuh tunas dan daun ya akan tetapi ini belum tumbuh akar ya teman-teman karena usianya masih 15 harian ya menurut pengalaman kami dia keluar akar 1-2 bulan kita tunggu saja ya nanti kami akan kami update tentunya di channel ini oke yang satu lagi ya teman-teman sebentar ya kita lihat dulu ya ini teman-teman ya oke akarnya juga belum terlihat tapi disini dia sudah muncul tunas nah bisa jelas ya teman-teman dan daunnya apa ya masih tetap segar oke mungkin sekian dulu video kali ini selamat mencoba teman-teman jadi ini kami tutup kembali takutnya mati ya teman-teman untuk perkembangannya nanti kami update ya dan kami akan buat cara pemindahannya ke media yang lebih besar jadi jika kita ingin mendapatkan mangga yang pendek tapi sudah berbuah ya dengan cara seperti ini ya teman-teman dengan cara di setek satu sampai dua tahun dia akan berbuah oke sekian dulu video kali ini jika bermanfaat jangan lupa tekan like nya komen dan subscribe dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasi channel ini ya supaya teman-teman tidak ketinggalan untuk video-video update terbaru dari channel ini oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati